Intro Kawan Direktur RSUD Campur Darat Tulung Agung Dr. Rio Ardona bilang Sejak kemarin pihaknya sudah membuka sebagian layanan kesehatan di rumah sakit campur darat Di antaranya instalasi gawat darurat, rawat inap, sampai laboratorium untuk masyarakat umum Dr. Rio menyebut, di tahap awal ini kapasitas yang tersedia di rumah sakit campur darat Baru 30 tempat tidur saja Dan secara perlahan pihak rumah sakit akan menambah kapasitas lebih banyak lagi Saat ini rumah sakit campur darat juga sudah merawat satu pasien sejak kemarin Dr. Rio memastikan, sekalipun masih ada proses pembangunan gedung di sisi barat rumah sakit Namun tidak akan mengganggu pelayanan karena gemuruh suara pengerjaan proyek bisa diredam Jadi ada di campur darat, per hari selain kemarin juga melakukan pelayanan sebagian atau penimpaksial Sesuai dengan tahapan proses pembangunan rumah sakit, jadi kita yang sudah siap dan ready, kita sudah melakukan pelayanan Kemudian kita pelayanan bisa mulai dari instalasi kewajar urat, itu sudah 7 kali 24 jam Kemudian kita ada rawat intensif, kemudian ada rawat inap, kemudian ada sarana penunjang, baik itu laboratorium, londre, instalasi gisi, kita buka Selang nanti bertahap dalam waktu satu pekan, dua pekan kita akan terus menambah pelayanan Mana nanti satu atau dua pekan ke depan, kalau cepat, nanti kita akan menambah pelayanan untuk poliklinik rawat jalan Nanti rawat inap, rawat jalan, sama bawah darurat, pelayanan kita sudah siap di depan Sampai dengan nanti puncaknya insya Allah di Januari, semua proses tahapan pembangunan sudah selesai Jadi kita akan melakukan launching sawah di bulan Januari Tapi untuk gedung sarana yang sudah siap, kita sudah melakukan penundaan untuk bisa langsung melakukan pelayanan kepada masalah Sebelumnya kawan, RSUD Campur Derat mulai dibangun sejak pertengahan tahun 2021 Tahun ini, PMK Petulung Agung kembali membangun gedung perluasan rumah sakit di sisi barat dan ditargetkan selesai akhir tahun ini Amir Fatah melaporkan Terima kasih telah menonton!